Bandar Udara atau sering disingkat bandara. Bahasa Inggris, airport, merupakan sebuah fasilitas di mana pesawat terbang seperti pesawat udara dan helikopter dapat lepas landas dan mendarat. Suatu bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landasan pacu atau helipad. Sedangkan untuk bandara-bandara besar biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain. Baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunanya seperti bangunan terminal dan hanggar. Sobat daftar fakta unik, tahukah kamu nama-nama bandara yang ada di Sumatera Utara? Berikut daftar fakta unik telah merangkum dan mengulas 7 bandara yang ada di Sumatera Utara. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan komen, agar saudara yang pertama mendapat update video terbaru dari daftar fakta unik. Bandar Udara Internasional Kuala Namu, bahasa Inggris, Kuala Namu International Airport, disingkat secara resmi KNIA, adalah sebuah bandar udara internasional yang melayani kota Medan, Sumatera Utara. Bandara ini terletak di Kabupaten Deli Serdang, 23 km arah timur dari pusat kota Medan. Bandara ini adalah bandara terbesar ketiga di Indonesia, setelah Soekarno-Hatta Jakarta, dan yang baru dibangun Bandar Udara Internasional Kertajati Majalengka, Jawa Barat. Lokasi bandara ini merupakan bekas areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara 2 Tanjung Morawa yang terletak di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pembangunan bandara ini merupakan bagian dari MP3EI, untuk menggantikan Bandar Udara Internasional Polonia yang telah berusia lebih dari 85 tahun. Bandara Kuala Namu diharapkan dapat menjadi bandara pangkalan transit internasional untuk kawasan Sumatera dan sekitarnya. Bandara ini mulai beroperasi sejak tanggal 25 Juli tahun 2013 meskipun ada fasilitas yang belum sepenuhnya selesai dikerjakan. Pemindahan bandara ke Kuala Namu telah direncanakan sejak tahun 1992, dalam kunjungan kerja ke Medan oleh Menteri Perhubungan saat itu. Aswar Anas, berkata bahwa demi keselamatan penerbangan, bandara akan dipindah ke luar kota. Persiapan pembangunan diawali pada tanggal 1 Agustus tahun 1997. Namun krisis moneter yang dimulai pada tahun yang sama kemudian memaksa rencana pembangunan ditunda. Sejak saat itu kabar mengenai bandara ini jarang terdengar lagi, hingga kecelakaan pesawat Mandala Airlines terjadi pada tanggal 5 September tahun 2005. Kecelakaan ini menewaskan Gubernur Sumatera Utara Tengku Rizal Nurdin dan juga menyebabkan beberapa warga yang tinggal di sekitar wilayah bandara tewas akibat letak bandara yang terlalu dekat dengan permukiman. Bandar Udara Internasional Sisi Ngamangaraja 12 adalah bandar udara yang terletak di kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Bandar udara ini juga dikenal sebagai Bandar Udara Internasional Silangit. Bandar udara ini memiliki ukuran landas pacu 2650 meter x 45 meter, jarak bandara dari pusat kota Siborong-Borong sekitar 8 kilometer. Meskipun Bandara Internasional ini baru diresmikan pada tahun 2017, namun faktanya pembangunan bandara milik AP2 di Tapanuli Utara, Sumatera Utara ini dibangun pertama kali pada masa penjajahan Jepang. Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pendiri Silalahi Center, Ledjen, Purnawirawan, TB Silalahi dalam penerbangan perdana Wings Air Rute Batam Silangit, tanggal 6 September tahun 2013, kepada awak media mengatakan, bahwa Bandara Silangit merupakan bandara yang bersejarah namun terbengkalai, dan Bandara Silangit sudah dibangun sejak tahun 1944 oleh Jepang, tetapi tidak dikembangkan. Jika kamu berkunjung ke wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, Paluta, maka akses tercepat dari kota Medan adalah dengan terbang ke bandara ini. Kamu dapat mengunjungi Candi Portibi dan berbagai tempat menarik lainnya di kota ini. Bandara Aek Godang adalah bandara kelas 3 yang terletak di kota Padang Sidempuan. Pesawat yang mendarat juga merupakan pesawat kecil seperti pesawat baling-baling ATR 72-600 milik Wings Air. Namun kini maskapai Citilink juga telah membuka rute penerbangan di Bandara Aek Godang. Pendeknya landasan pacu menyebabkan jumlah penumpang yang dapat diangkut harus lebih sedikit dari kapasitas penumpang di dalam pesawat. Kabupaten Tapanuli tengah memiliki bandara yang cukup bagus yakni Bandara Dr. Ferdinand Lumbantobing. Jika kamu ingin mengunjungi indahnya kota Sibolga dan tak ingin melalui jalur darat bisa memilih mendarat di bandara ini. Sejumlah maskapai yakni Garuda Indonesia, Wings dan Citilink beroperasi melayani berbagai rute penerbangan dengan tujuan Medan, Batam, Jakarta, Gunung Sitoli hingga ke Johor Baru dan Melaka. Satu lagi bandara yang bisa menjadi pilihanmu saat berkunjung ke Parapat dan Danau Toba adalah melalui Bandara Sibisa. Sangat dekat sekali dengan kota Parapat dan hanya berjarak 10 km saja. Kamu bisa terbang dengan susi air, private jet dan pesawat sejenis ATR untuk mendarat di Bandara Perintis ini. Dalam hal operasional Bandara Sibisa akan berbagi peran dengan Bandara Sisingamangaraja 12. Bandara Sibisa akan melayani pesawat dengan tipe kecil seperti ATR 72. Sebaliknya Bandara Sisingamangaraja 12 akan melayani pesawat komersil berukuran besar. Jika kamu memilih pergi berlibur ke Pulau Nias untuk melihat tradisi lompat batu, maka kamu bisa mendarat di Bandara Binaka. Bandara ini terletak di kecamatan Gunung Sitoli Nias, melayani penerbangan dengan maskapai Garuda Indonesia, Citilink, Susi Air dan juga Wings Air dengan rute Medan, Padang, La Sondre Sibolga, dan juga Si Langit. Bandara ini terus berbenah dan telah diperluas pada tahun 2014 silam. Landasan pacu bandara kini menjadi 2250 meter x 30 meter, dan juga bisa melayani penerbangan internasional. Pulau Nias yang menyimpan segudang potensi wisata ternyata tak hanya memiliki satu bandara. Bandara La Sondre adalah bandara pengumpan, spok, dan terletak di ujung utara Pulau Tanah Masa, kecamatan Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatra Utara. Bandara ini disiapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pariwisata dan juga sebagai bandara bantuan saat terjadi bencana alam. Jenis pesawat yang bisa mendarat adalah pesawat kecil serta melayani berbagai maskapai seperti Wings Air, Susi Air, Gatari Air Service, Garuda Indonesia, juga Lion Air. Sobat daftar fakta unik, itulah 7 bandara yang ada di Sumatra Utara. Sekian dulu ulasan video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saudara yang pertama mendapat update video terbaru dari daftar fakta unik. Terima kasih.